Pemirsa Pantikan Presiden dan Wakil Presiden Republik Indonesia periode 2019-2024 digelar beberapa jam lagi. Pengamanan di gedung DPR-MPR Kompleks Senayan, Jakarta pun semakin diperketat. Pantikan Presiden dan Wakil Presiden 2019-2024 akan digelar di Gedung Nusantara Kompleks Parlemen Senayan, Jakarta. Acara Pantikan dijadwalkan dimulai pada pukul 14.30 waktu Indonesia Barat dan diperkirakan selesai pada pukul 15.48 waktu Indonesia Barat. Para tamu undangan akan tiba pada gedung NPR sekitar pukul 13.00 hingga 13.40 waktu Indonesia Barat. Presiden dan Wakil Presiden terpilih dijadwalkan akan hadir di gedung NPR pada pukul 13.58 dan tepat pada pukul 14.28 waktu Indonesia Barat, Presiden dan Wakil Presiden terpilih memasuki ruang sidang paripurna. Sementara pengucapan sumpah Presiden direncanakan pada pukul 14.56 waktu Indonesia Barat dan pengucapan sumpah Wakil Presiden tepat pada pukul 14.58 waktu Indonesia Barat. Dilanjutkan dengan pidatu Presiden pada pukul 15.12 waktu Indonesia Barat dan dijadwalkan pada pukul 15.48. Sidang paripurna NPR akan selesai. 17 Kepala Negara, Kepala Pemerintahan dan Utusan khusus dari negara tetangga dijadwalkan menghadiri pelatikan Presiden dan Wakil Presiden periode 2019-2024. Di antaranya adalah Sultan Burin Darussalam Hassanal Bolkiah, Wakil Presiden Republik Rakyat Cina Wang Qishan, Perdana Menteri Malaysia Mahathir Mohamad, Perdana Menteri Singapura Lee Hsien Long, Perdana Menteri Australia Scott Morrison, Wakil Presiden Myanmar Henry Van Tio, Wakil Presiden Vietnam Dang Thi Ngok Ting, juga Deputi Perdana Menteri Thailand, Serta utusan khusus Presiden Amerika Serikat, dan juga utusan khusus Presiden Uni Emirat Arab.